Alhamdulillah Sudah di akhir-akhir Memang syaruhnya sangat lengkap ini Kemudian termasuk dari metode Termasuk dari jalan Ahlu sunnah wa jamaah adalah Mengikuti asar-asar Rasulullah S.A.W Jalan dan metode As-sunnah secara bahasa adalah jalan Secara syariat yang namanya sunnah adalah Yaitu sabda-sabda Nabi S.A.W Dan perbuatan-perbuatan beliau Dan persetujuan-persetujuan beliau Sebagaimana telah berlalu Demikian pula apa Yaitu Himamuhu wa awsafuh Yaitu cita-cita beliau Demikian pula Sifat-sifat beliau Masuk dalam sunnah Nabi Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hajar Ini semua bagian dari sunnah Inilah makna sunnah dari sudut pandang Apa itu Adat yang khusus Definisi yang khusus Wa'amma Tidak dinukilkan dari Nabi dan dari para sahabat Sebagaimana itu disebutkan oleh Oleh imam Abu Syamah Abu Syamah At-Turtusi As-Syafi'i Rahimah Dari kalangan sahabat dan tabi'in dan para imam yang diteladani Ini secara mudahnya Walaupun kalau diteliti Bukan berarti semua perbuatan mereka adalah sunnah dan tidak ada fitah Ini secara umumnya saja Banyak dari muta'akhirin yang mengkhususkan sunnah Kepada sesuatu yang terkait dengan akidah Bahwa alam ini Ibn Rajab di kitab yang mana Anda belum menemukan Boleh jadi itu akan didapatkan dalam Apa itu Majmu'ah Rasail Belia Anda punya tapi tidak terbawa sampai ke sini Ada berapa dulu Lima jilid Kalau tidak salah lupa Kumpulan dari salah kecil ada disitu Kalau di salah besar dicetak tersendiri Karena akidah adalah dasar agama Dan orang yang menyelisih akidah Maka dia dalam bahaya besar Makanya ketika para ulama mengatakan syarhus sunnah atau as sunnah Karya misalkan siapa itu Almarwazi Di dalamnya isinya adalah pembahasan masalah akidah Dan prinsip-prinsip sunnah Ini kata Imam Ibn Rajab Kalau kata Imam Ibn Lukayim Bahkan ini kalam mutakaddimin Bukan apa sekedar pendapat mutakaddimin Bahkan mutakaddimin Mengatakan sunnah maksudnya adalah Akidah dan prinsip-prinsip Ahlu sunnah wa jamaah itu Ini adalah mutakaddimin Seperti apa syarhus sunnah punya Imam As-Sawri Ini mutakaddimin Belia bukan mutakaddimin Belia adalah dari kalangan salaf Bahkan lebih tinggi Daripada zaman Imam Syafi'i Kemudian apa Dan telah bersepakat Orang-orang yang terpandang kalimatnya Dari kalangan para ulama Dan memang ini dinukilkan ijma Oleh banyak ulama Ini ijma Bahwasannya sunnah yang suci itu Berdiri sendiri di dalam Mensyariatkan hukum Bahkan yang mengatakan sunnah itu Tidak diterima Kecuali harus dengan Al-Quran Yaitu apa Orang-orang yang mengingkari sunnah Dia di kafirkan oleh para ulama Karena apa Dia menentang sekian banyak ayat Berarti yang memerintahkan Untuk taat pada Rasul Dan semacam itu Taib Wa anna haka Al-Quran Dan sunnah itu Seperti Al-Quran Ibtah lili wa tahrim Di dalam masalah Menghalalkan dan mengharamkan Taib Dan dalam syariat-syariat yang lain Dan dalam syariat-syariat yang lain Dan dalam syariat-syariat yang lain Telah soheh dari Rasulullah SAW Bahwasannya beliau bersabda Ketahuilah Sesungguhnya saya itu Telah diberi Al-Quran Dan yang semisal dengannya bersamanya Taib Ini ada dalam Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Nomor yang ke 4604 Dari Al-Mikdam bin Ma'di Qarib Dan hadisnya adalah soheh Memang dia soheh Dan sanatnya banyak ini Dan pendukung-pendukungnya juga banyak Dia sendirian Sudah boleh disohikan Apalagi dengan apa Sanat-sanat yang lain Ada pun Berita yang diriwayatkan Yang isinya adalah Perintah untuk Menyodorkan hadis-hadis Kepada Al-Quran Kalau hadisnya sesuai Al-Quran Baru dipakai dan sebagainya Fakala Yahya bin Ma'in Yahya bin Ma'in mengatakan Innahu maudu Dalil tadi adalah maudu Wado'at hu Wado'at hu Zana diqah Dibuat-buat oleh Zana diqah Hadis palsu ini tadi Yang mengatakan apa Seluruh hadis itu Kalian lihat ke Al-Quran Kalau sesuai Kalian terima Kalau tidak sesuai Jangan kalian terima Ini hadis palsu Taib Dan ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at Yaitu kalam Yahya bin Ma'in tadi Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at Yang pertama Muka surat 258 Demikian pula Imam Asyauqah ini Punya kalam yang bagus Di dalam apa Menolak hadis yang Palsu tadi itu Yang dibuat oleh Para pengingkar sunnah Di dalam kitab beliau Al-Fawaidul Majmu'ah Tapi anak gak sebutkan disini Beliau mengatakan Kami Kami mencoba Menjalankan hadis tadi Menyuruh untuk apa Menyuruh untuk Memaparkan hadis Kepada Al-Quran Kalau sesuai ya Kami terima Kalau gak sesuai Maka kami tolak Maka hadis ini sendiri Kami bawa ke Al-Quran Ternyata hadis ini Yang pertama kali Ditolak oleh Al-Quran Yaitu Al-Quran Mengatakan apa Barang siapa Allah mengatakan Wa'ati'ul Rasul Tidak ada faedah nanti Cukup katakan Wa'atiullah selesai Rasul hanya menyampaikan Quran Kalau seperti itu Sementara Kenyataannya Tidak seperti itu Jadi yang pertama kali Digugurkan oleh Al-Quran Adalah hadis yang Menyuruh untuk Membawa ke Al-Quran Tadi itu Kemudian apa Wa'huwa Mukhalifun Liqaulihi Ta'ala Dan juga Hadis palsu Tadi itu Menyelisihi Firman Allah Ta'ala Wama'atakumur Rasul Fakutuh Wama'anahakum Anhu Fangtahu Apapun yang Didatangkan oleh Rasul kepada kalian Maka ambillah dia Ini polenya adalah syarat Sementara Ma'atakumur Dia sendiri adalah Apa Tufidul Umum Berarti apa Terserah Rasul ketika itu Sedang Membacakan Al-Quran Ataukah sedang Menyebutkan apa Sunnah dari beliau Semuanya harus Kalian ambil Wama'anahakum Anhu Fangtahu Dan apapun yang Beliau larang Maka berhentilah kalian Ini juga umum Menunjukkan apa Apapun yang Rasulullah Larang Sama saja itu Dalam Al-Quran Ataukah tambahan Yang tidak ada Dalam Al-Quran Seperti apa itu Makan Binatang-binatang Buas yang bertaring Juga apa Burung-burung Buas yang bercakar Juga larangan Apa itu Memakan Keledai jina Itu Hanya ada dalam Hadis Tidak ada dalam Al-Quran Tapi Allah Menyuruh kita Untuk mengambil Itu Untuk apa Menjauh dari Apa yang Rasulullah Larang Al-Ayah Dan telah terdahulu Pembahasan tentang hadis Hadis palsu itu Dengan lebih sempurna Dari pembahasan Yang sekarang ini Maka rujuklah Kesitu Maka rujuklah Maka rujuklah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mengikuti Asar-asar Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ayat Suluku Tarikih Yaitu Menempuh Jalan Beliau Wasairu Ala Minhajih Dan berjalan Di atas Alur Beliau Rute Atau Metode Beliau Dalam Ilamul Mewakiin Yang kedua Muka surat 190 Alittiba Yang namanya Ittiba Yang namanya Mengikuti Rasul Yang Allah Berfirman Fattabi Uni Yaitu Ikutilah Aku Yaitu Ikutilah Rasul Apa itu Suluku Tori Til Muttaba Yaitu Kita Menempuh Jalan Zat Yang kita Ikuti Yaitu Rasulullah Dan kita Mendatangkan Seperti Apa yang Beliau Datangkan Jangan Membuat Tambahan Tambahan Dan jangan Pula Membuat Pengurangan Pengurangan Yaitu Semisal Dengan Yang beliau Ajarkan Semampu Kita Yang beliau Perintah Tidak Semua Kita Mampu Gimana Kita Malah Membawa Yang Baru Baru Ini Ajaib Manusia Katanya Oh Banyak Dalil Saya Tidak Mampu Ini Terlalu Berat Tapi Kalau Membuat Bid'ah Malah Mampu Ini Ajaib Mereka Itu Solat Lima Waktu Yang Ringan Saja Setiap Solat Mungkin Hanya Lima Menit Atau Sepuluh Menit Mereka Bilang Berat Tidak Mampu Tapi Kalau Ke Stadium Yang Berdesak Desakan Mampu Bayar Lagi Sementara Kemajin Tidak Bayar Ada Icon Itu Menunjukkan Manusia Sangat Ajaib Manusia Yang Tidak Hai Menik